Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti bisa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia kalian, ya, judia fanser, sun moon dan dressing untuk periode dari tanggal 40 November sampai dengan 20 November 2022. Oke? Reading kali ini akan difokuskan ke dalam segi asmara untuk single dan couple, jadi tinggal disusukan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke? Oke, sebentar ya. Oke. Oke, cancer. Sekarang kita mulai. Yang pertama, Ace of Cups. Terus 4 koin. Oke, Queen of Pentacles. Temperance. Empress. 5 cawan. 2 cawan. Dan terakhir, 6 cawan. Dan tema utama minggu ini kartunya Page of Wands. Oke, cukup berikutnya, by the way, di bawahnya ada kartu 6 koin, ya. Six of Pentacles. Yang melambangkan bentuk dukungan dan perhatian. Oke, jadi ceritanya cancer, ada beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi ingin mencurahkan, ya, sebuah bentuk diam kepada seseorang. Misalnya, mungkin ada yang lagi diam-diam memperhatikan seseorang dari kejauhan, ya, yang lagi single, misalnya. Jadi, mungkin kalian itu lagi naksir dengan dia, lagi suka dengan seseorang minggu ini, ya. Jadi, minggu ini kalian itu lagi diam-diam memberikan perhatian. Perhatian dan dukungan kepada orang tersebut, ya. Terus, yang lagi couple juga hampir sama. Mungkin minggu ini kan itu lebih, mungkin lagi bermiat untuk lebih memperhatikan pasangan, ya. Mencurahkan kasih sayangmu dan perhatian kepada pasanganmu untuk minggu ini, ya. Cukup bagus energinya. Di bawahnya ada kartu strength, nih. Yang melambangkan kesabaran, ya. Jadi, artinya minggu ini kan itu lagi sabar banget cancer. Sabar banget ketika ingin mencurahkan perhatian kepada seseorang yang kamu sukai. Dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, di bawahnya ada kartu tiga tongkat dan king of wands. Jadi, ada yang lagi berhubungan dengan elemen api, aries, leo, dan sagittarius, ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir nih kan itu lagi semangat tinggi, nih. Untuk apa? Untuk menunggu sebuah jawaban ataupun kepastian cinta dari seseorang. Tiga tongkat. Ya, kartu ini melambangkan proses penantian. Jadi, ada yang lagi menunggu, nih. Kapan kira-kira dia itu bisa memberikan jawaban ataupun kejelasannya kepada dirimu, ya. Bagian lain mungkin lagi menunggu cinta dari seseorang, ya. Lagi menunggu pasangannya tepat, dan lain-lain. Jadi, ada semangat untuk menunggu sebuah kepastian dan kejelasan cinta akhir-akhir nih, ya. Oke, jadi intinya dengan kartu tiga tongkat, sorry, enam koin. Jadi, ada sebuah bentuk dukungan dan perhatian yang akan kamu coba berikan kepada seseorang untuk minggu ini, ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya Page of Wands. Jadi, artinya secara umum sebagian besar dari kalian mungkin tiba-tiba dapat inspirasi baru untuk minggu ini. Inspirasi cinta, misalnya, ya. Jadi, mungkin ada cara-cara baru yang bisa kamu gunakan untuk mengejar tujuan cintamu masing-masing. Bagian lain mungkin tiba-tiba ada semangat baru, ya. Jadi, semangat baru untuk melangkah maju ke depan, untuk memulai perjalanan cinta yang baru, dan lain-lain. Ya, cukup bagus sinerginya. Ini berlaku untuk single dan couple. Seperti apa? Misalnya, mungkin ada yang lagi tiba-tiba ada semangat baru untuk maju mendekati seseorang minggu ini, ya. Bagian lain mungkin lagi semangat untuk memperbaiki hubungan ataupun menjaga hubungan tersebut ke arah yang lebih harmonis untuk minggu ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi, reading kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama, ada kartu Ace of Cups, 4 koin, The Empress, dan 5 cawan. Oke, jadi ceritanya di awal minggu, teman-teman, beberapa dari kalian memang lagi menunggu banget di sini. 4 koin. Ya, kartu ini melambangkan proses penantian. Ya, hampir sama dengan kartu 3 tongkat tadi di bawah. Jadi, di awal minggu memang ada yang masih menunggu sebuah kepastian dan kejelasan dari seseorang. Dan di sini kan itu lagi ingin mendengarkan intuisimu ketika ingin menentukan langkah berikutnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang kalian itu belum pasti di awal minggu. Merasa kurang jelas. Nah, disebabkan kalian itu masih menunggu sebuah kepastian dengan kartu 4 koin. Ya, bagian lain sepertinya dengan kartu 4 koin, di sini kan itu ada perasaan takut kehilangan seseorang, gitu. Bagi yang lagi couple. Ya, jadi ada perasaan takut kehilangan. Nah, jadi kalian itu lagi takut kalau tiba-tiba dia itu ingin putus dari dirimu misalnya. Jadi, ada suatu hal yang akan kamu coba pertahankan dengan sekut tenaga kanser di awal minggu. Soalnya, memang aku lihat ada perasaan takut ditinggalkan seseorang di awal minggu nanti. Ya, jadi apapun itu gunakan intuisimu kali ini. Ace of Cups agar kalian itu tidak salah langkah di awal minggu. Ya, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya Page of Wands. Jadi, artinya memang ada semangat baru untuk memperbaiki hubungan menjaga hubungan ataupun mempertahankan hubungan tersebut. Walaupun memang di sisi lain kan itu lagi menunggu sebuah jawaban dan kepastian 4 koin. Ya, oke? Di bawahnya ada kartu di Empress dan 5 cawan. Jadi, sepertinya memang di awal minggu ada beberapa dari kamu yang lagi merasa down ataupun minder banget di sini. 5 cawan. Ya, di sini kan itu lagi kurang pede mengenai hubungan yang sedang kamu jalani selama ini. Mungkin kurang pede kalau-kalau hubungan tersebut bisa pertahan lama apa enggak ya? kurang pede apakah dia itu masih mencintai dirimu apa enggak dan lain-lain. Jadi, ada perasaan minder dan kurang percaya diri ketika ingin menjalani hubungan cinta di awal minggu Cancer. Dan di sini kan itu akan mencoba untuk lebih merawat dan menjaga di Empress ini. Ya, fokus untuk merawat dan menjaga hubungan tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang. Walaupun memang hatimu itu lagi kurang percaya diri Cancer di awal minggu 5 cawan. Ya, oke. Sekarang kita lihat energimu di akhir minggu ada kartu Queen of Antikos Temperance 2 cawan dan 6 cawan. Oke. Jadi, ada yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius atau bisa juga dengan elemen tanah ya Taurus, Virgo dan Capricorn. Oke. Jadi, ceritanya di akhir minggu beberapa dari kalian lagi butuh waktu untuk healing dengan kartu Temperance. Kartu ini melambangkan energi penyembuhan Jadi, bagi kamu yang lagi terluka hatinya yang lagi punya masalah cinta disarankan di akhir minggu coba gunakan waktu untuk healing ya Cari ketenangan yang kamu butuhkan sebelum maju mencintai seseorang Intinya jangan buru-buru Apalagi kartu ini juga melambangkan melambangkan moderasi dan keseimbangan Jadi, aku lihat memang di akhir minggu kalian itu lagi akan menggunakan cara-cara yang lebih pelan Moderasi itu artinya pelan-pelan saja gitu ya Pelan-pelan ketika mencintai seseorang pelan-pelan ketika ingin mengejar seseorang yang kamu sukai Jadi, ada usaha pelan-pelan untuk mengejar tujuan cinta di akhir minggu Apalagi ada kartu Queen of Pentacles Jadi, hati ini itu lagi butuh kestabilan Akan menggunakan hati yang tenang hati yang sangat stabil untuk mengejar tujuan cinta di akhir minggu Walaupun memang ada semangat lebih disini semangat tinggi untuk mengejar tujuan Page of Wands sebagai tema utama Di bawahnya ada kartu 2 cawan dan 6 cawan Jadi, artinya di akhir minggu beberapa dari kamu mungkin lagi sibuk bernostalgia 6 cawan mungkin ada yang lagi memikirkan seseorang misalnya ya belum bisa melupakan mantan ya masih memikirkan masa lalu bisa juga mungkin yang lagi couple kan itu lagi kepikiran dengan kondisi di antara kamu berdua mungkin ada suatu hal yang belum beres masalahnya akhir-akhir nih dan di akhir minggu kan itu akan mencoba untuk membereskan masalah cinta dengan pasanganmu sendiri kenapa sebenarnya kan itu lagi ingin mengakrabkan diri dengan seseorang nih 2 cawan jadi ada hubungan yang lebih mesra ataupun akrab yang akan kamu coba wujudkan di akhir minggu 2 cawan kan itu lagi ingin hubungan yang sangat harmonis dengan seseorang di akhir minggu nanti apalagi ingat tadi ada kartu 6 koin yang melambangkan perhatian jadi artinya memang di akhir minggu kan itu lagi mencoba untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada orang yang kamu sukai cancer ya cukup bagus energinya sesuai dengan tema utamamu kali ini kartunya page of wands jadi di akhir minggu memang ada semangat yang tiba-tiba muncul untuk melangkah maju untuk mengejar perjuangan perintah yang kamu inginkan selama ini jadi apapun itu memang disarankan untuk lebih semangat dan jangan putus asa oke teman-teman guys sekitar dulu untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye bye selamat menikmati